Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam Pak Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Inspektur Jenderal, Pak Diputi Gubernur, Pak Rural Bahas yang kami hormati, rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, saya lihat Pak Dirjen Beacuke, Pak Kepala PKF, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini termasuk rekan-rekan dari representatif dari pemerintah Kanada, European Union, the Netherlands, Switzerland, USA, kemudian donor of public expenditure management, multi-donor trust fund, dan Bapak Ibu dari perbankan, dari pemerintah daerah, dari universitas, dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari World Bank di Jakarta dan rekan-rekan donor yang tergabung di dalam VFM MDTF yang sudah memberikan support kepada kami. Bapak Ibu sebetulnya ini ditulis sudah sejak dari lama, namun demikian dalam konteks kesibukan kami mengelola kegiatan rutin yang luar biasa padatnya, terutama dalam hari-hari bulan-bulan terakhir ini berkesibukan dengan senayan, oleh sebab itu kemudian tulisan-tulisan ini sangat menyinta waktu, memberikan kebanggaan, namun demikian karena keterbatasan waktu menjadikan kami kadang-kadang agak menunda penulisan. Dan terima kasih pada rekan-rekan dari Bank Dunia yang terus selalu memberikan support, spirit, dan encouragement, sehingga kami tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan buku ini. Dan buku ini mudah-mudahan nanti akan memberikan gambaran secara historis bagaimana sebuah kebijakan pengelolaan kas di Indonesia berevolusi dari sebuah kebijakan yang waktu itu sangat sederhana dalam konteks pengaturan kas manajemen sebuah negara berkembang. Kemudian kita terkena krisis dan kemudian kita mulai menerapkan berbagai praktek pengelolaan kas bagaimana dilakukan oleh negara-negara modern. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam buku tadi Pak Rudi sudah menyampaikan, Bapak-Ibu akan menyaksikan sebuah evolusi yang luar biasa. Kemudian kita menggunakan IT dan membangun sebuah institusi yang didukung oleh SDM yang cukup kuat, sehingga kita berkembang, berevolusi, membangun sebuah sistem yang dianggap sebagai sistem yang modern, yaitu sebuah sistem di mana pada satu hari, pada akhir hari, semua uang yang beridan di seluruh wilayah tanah air ditarik dan ditempatkan di bagian Indonesia sebagai central bankers. Nah, Bapak-Ibu itu baru kita mulai dan pada saat memulai, there were a lot of challenges, Pak. Begitu banyak tantangan terutama dari bank persepsi kami. Dari bank-bank pemerintah termasuk bank daerah, BPD waktu itu, karena kemudian setiap hari uang yang tadinya sempat mengendam beberapa jam dan bahkan beberapa hari di bank komersial itu, kemudian secara sistem sekarang harus ditarik semua masuk ke bank Indonesia. Nah, ini sebuah era baru yang nanti Bapak-Ibu akan membaca di dalam buku reformasi pengelolaan kas di Indonesia tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini bukan saja menjadi bagian dokumentasi dari para pengambil keputusan di sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal dan pengelolaan moneter. Namun demikian juga ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi literatur bagi adik-adik kita di universitas, para mahasiswa, Bapak-Ibu staf pengajar, juga terhadap pemerhati kebijakan-kebijakan publik dan masyarakat secara luas. Karena ditulis dengan bahasa yang relatif sangat sederhana, mudah-mudahan bisa juga diterima dengan sederhana, namun demikian di dalamnya terkandung sebuah perubahan yang apabila Bapak-Ibu memiliki pengalaman di bidang ini, akan melihat betapa effort yang luar biasa telah dilakukan oleh penentu kebijakan pada masa-masa 10 tahun terakhir ini. Bapak-Ibu sekalian, di dalam buku tersebut nampaknya setiap chapter selalu dilengkapi dengan pengalaman internasional dan bahkan juga dilengkapi dengan berbagai konsep teoritis yang berlaku di beberapa negara yang sudah maju. Nah, Bapak-Ibu ini menjadi kekuatan daripada buku yang sangat sederhana ini. Kami yakin bahwa di dalam konteks substansi cukup unik dan spesifik, walaupun mungkin untuk ukuran para profesor saya yakin memang ini bukan buku yang ilmiah sebenarnya. Kami berharap bahwa buku ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan kita. Dan bagi kami, dari sisi pengambil keputusan, ini bisa dijadikan proses pembelajaran bagi adik-adik kami nanti yang akan meneruskan kebijakan di bidang fiskal, khususnya di bidang pengelolaan treasury, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan keminta maaf bahwa Bapak Menteri Keuangan yang rencananya hadir bersama kita pada hari ini tidak dapat menghadiri karena ada acara lain. Bapak Ibu sekalian, reformasi keuangan negara di Indonesia merupakan pelajaran berharga dan penanganan krisis ekonomi fundamental pada masa lalu. Indonesia telah melalui dua kali krisis keuangan pada tahun 1998 dan tahun 2008. Sebelum Juni 1997, Indonesia berada dalam posisi fiskal yang nyaman, di mana Indonesia memiliki tingkat inflasi rendah. Sursus perdagangan lebih dari 900 juta USD dan cadangan devisa lebih dari 20 miliar USD. Pengelolaan kas negara yang modern turut melibatkan peran serta perbankan. Secara umum, peran perencanaan kas terkait penerimaan dan pengeluaran memegang peranan penting untuk mengeliminasi cash mid-mash. Perencanaan kas yang akurat akan memberikan cukup waktu untuk pengambilan kebijakan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini sangat krusial, terutama di akhir tahun di mana tagihan kepada negara mencapai titik puncak sehingga perlu penanganan pembiayaan yang efisien. Bapak-Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada kerja keras tim Bank Dunia, Kementerian Keuangan, yang bersama-sama menulis buku tentang reformasi pengelolaan kas di Indonesia untuk secara resmi diluncurkan pada hari ini. Buku ini mendokumentasikan perjalanan reformasi pengelolaan kas negara sebagai tanggung jawab pengelolaan uang negara secara lebih baik sekaligus menjadi bagian dari reformasi keuangan di Indonesia. Saya percaya buku ini sangat berguna sebagai acuan untuk pembedajaran pengelolaan keuangan publik termasuk koordinasi dengan perbankan sehingga turut menjadi sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sambil mengucap puji syukur pada Tuhan-Nya Maha Esa, dengan ini saya nyatakan, mulai hari ini buku reformasi pengelolaan kas negara di Indonesia dari administrasi kas menuju pengelolaan kas secara aktif dan buku versi bahasa Inggris yaitu Cash Management Reform in Indonesia Making the State Money Work Harder secara resmi dipublikasikan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.